Intro Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Ari Idawati Kali ini bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6 Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Pada pembelajaran 6 Disini ada gambar ya Ada gambar beberapa anak laki-laki sedang berada di depan kelas Mereka mencoba bermain peran sesuai dengan cerita Yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Kalian bisa menceritakannya ya pada kolom halaman 201 Dan kalian bisa melanjutkan lagi pada halaman 202 Yaitu manakah bagian cerita yang kamu sukai? Serta manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Kemudian gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana Dilanjutkan Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Kalian bisa menuliskannya ya Dan kalian bisa mendiskusikannya Kita di lingkungan sekitar juga banyak peran lagi ya Yang mungkin bisa kalian perankan Cobalah cari tahu peran-peran orang yang ada di sekitarmu Kemudian tanyakan apa peran dan tugasnya Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia Kalian bisa melihatnya pada halaman 204 dan 205 Cobalah menggambarkan kebagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini Ini kalau kalian perhatikan Pada video pembelajaran ini ada 3 orang yang berperan Yang pertama ada orang yang berperan sebagai seorang pelajar Ada yang berperan sebagai pelajar ternyata Tugasnya menunggu ilmu dengan sungguh-sungguh Ada yang berperan sebagai guru Tugasnya yaitu mengajarkan ilmu dengan baik Ada juga tugas keamanan lingkungan Tugasnya menjaga keamanan lingkungan Kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian pada halaman 205 Di sini juga ada loh cerita tentang seorang pengusaha Yang mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian yang sama besar Lalu membagi tugas seperti berikut ini Kalian bisa melihatnya pada halaman 205 ya Antara petani A, petani B, dan petani C Pertah petani D Kalian bisa menuliskan pada kolom-kolom yang sudah tersedia Dan jangan lupa juga ya Untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Serta kegiatan bersama orang tua Yaitu orang tua memberi informasi Tentang peran yang ada di masyarakat Serta tugasnya ya Misalkan peran ketua RT, ketua RW, durah, dan sebagainya Kalian bisa mencatatnya di buku tugas kalian masing-masing Dan kemudian memberikan tugas tersebut dengan melakukan foto Ataupun laporan kepada grup daring masing-masing Apakah kalian tetap semangat? Ya, tentu saja bukan? Kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah Jangan lupa Dalam kegiatan sekarang aku pisah Kalian dapat memberikan tanda centang pada kotak dengan bantuan buru daring Kalian bisa melihatnya pada halaman 207 Ada 9 poin yang bisa kalian centang Kemudian pada halaman 208 Yang bisa kalian centang juga Cukup mudah bukan? Pasti kalian tetap semangat Dalam mengerjakan tugas-tugas masing-masing Tetap semangat ya Walaupun Kondisi seperti saat ini Memungkinkan kita untuk melakukan daring Dari tempat yang berjauhan Tetap semangat ya Dan optimis selalu Jangan lupa Tetap mematuhi protokol air kesehatan Selalu mencuci tangan dengan sabun Agar memutus mata rantai COVID-19 Jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi Dan jaga jarak itu sangatlah penting Jangan lupa juga Untuk mengkonsumsi Makan-makanan yang bergisi Serta istirahat yang cukup Untuk meningkatkan imunitas Jika tubuh kalian sehat Maka Akan selalu Tampil ceria Salam sehat Dan jangan lupa Untuk selalu like dan subscribe Lalu share ke teman-teman Agar bisa mengetahui video-video Pembelajaran selanjutnya Terima kasih Salam sehat Bagi ibuku Untuk semangat ya Masalah Bagi-bagi Terima kasih